Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara Perkenalkan saya Pendeta Besal Yusuf Pau Dimarpaung Dari Sion Philadelphia Ministry Jakarta Pagi hari ini Saya melihat informasi Yang juga dikirimkan oleh keluarga Mesbah Dua Pagi Bahwa ada gempa yang terjadi di Tapan Lili Utara Gempa yang sampai merenggut korban Korban luka-luka Bahkan juga ada yang meninggal Untuk itu kami sampaikan Turut ya sepenangkuman juga Dengan keluarga yang ditinggalkan Dan sebagai hamba Tuhan Saya merasa terpanggil untuk berdoa Bersama dengan Bapak Ibu Saudara Mungkin ada masih trauma Rasa takut ya Bagaimana kalau nanti datang gempa lagi Semoga sebagai hamba Tuhan Hari ini saya mau mengajak kita Untuk kita berharap Kepada Tuhan terlebih tarutung Ya adalah kota wisata Dimana firman Tuhan Untuk Tanah Batak dimulai diberitakan disana Dan Saya percaya Iman Saudara tidak menjadi lemah Dengan adanya Ujian iman ini Dan saya mau mengingatkan Kita akan firman Tuhan Dari Masmur 27 ayat 5 Alkitab berkata demikian Sebab ia melindungi aku Dalam pondoknya pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku Dalam persembunyian dikemahnya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu Ia melindungi aku Dalam pondoknya pada waktu bahaya Saya berdoa Tidak ada ketakutan yang berlebihan Ya diantara Bapak Ibu Walaupun wajar mungkin timbul ketakutan Karena Begitu Kuatnya gempa yang terjadi Tapi hari ini Saya mau berdoa Untuk setiap kita Boleh bebas dari rasa takut Dan bebas Dari rasa Khawatir Dan juga dari segala trauma Tetapi selain Kita supaya tidak takut Saya mau mengajak kita Untuk benar-benar juga Memperhatikan Kondisi iman Kondisi pertobatan Setiap kita Alkitab Berkata Di dalam dua tawarik Pasalnya yang ke Tujuh Ayatnya yang ke Empat belas Dan umatku yang atasnya Namaku disebut Merendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik Dari jalan-jalannya yang jahat Maka Aku akan mendengar dari surga Dan mengampuni dosa mereka Serta Memulihkan negeri mereka Hari ini Saya mau mengajak kita semua berdoa Untuk pemulihan bagi Tapanul Utara Untuk pertolongan Tuhan Bagi Bapak Ibu Sudara Dan kita mau berdoa Supaya Tuhan menjauhkan Gempa susulan Yang dapat mengambil korban Dan juga yang dapat merusak Fasilitas yang ada di sana Saya percaya Sudara Tuhan Yang sanggup Menghentikan segala malapetaka Sebab Dia berkuasa Untuk langit dan bumi Dan Tuhan yang sanggup Meluputkan kita Dari mara bahaya Sudara keluarga Misbah Doa Pagi Dan juga keluarga Sudara kami yang ada di Tapanul Utara Sebagai umat Tuhan Saya mau mengajak kita berdoa Khususnya bagi sudara yang Dalam ketakutan Dalam rasa trauma hari ini Taruh tanganmu di dada Kita sepakat berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Buat semua warga Yang ada di Tapanul Utara Tuhan berikan saat ini Rasa tenang dan kedamaian Dan kami berdoa Tuhan ampunkan Akan segala dosa kami Kuduskan kami Dengan darahmu Dan seluruh warga Yang ada di sana Dan hamang-hamu berdoa Berilah damai, sejahtera Dan ketenangan hari ini Demi nama Tuhan Yesus Aku berdoa Tuhan jama Setiap keluarga Anak-anak Tuhan Warga yang ada di Tapanul Utara Sehingga tidak ada rasa takut Tidak ada rasa khawatir Dan Tuhan Yesus Kami juga percaya Kepadamu Kami berseru Engkau lah perlindungan kami Kota benteng kami Menara kekuatan kami Engkau yang menjagai seluruh umatmu Yang ada di Tapanul Utara Dalam nama Tuhan Yesus Dan bagi Bapak Ibu Saudara Saya mau mengajak kita Untuk boleh ikuti doa ini Supaya Saudara Boleh merasakan ketenangan Katakan Ikuti Saudara dengan suara yang kedengaran Ikuti doa Katakan Tuhan Yesus Aku mohon ampun Akan segala dosa Yang kami lakukan Dan mohon ampun Akan dosa Menikmoyang kami Mohon ampun Akan dosa Kota kami Daerah kami Ampunilah kami Kami mengaku dosa Kami kuduskan kami Dengan darahmu Jauhkanlah kami Daripada murur kamu Tuhan Mohon belas kasihanmu Untuk kami Dan kota kami Dan hari ini Kami memohon Tuhan Engkau yang menjauhkan Malapetaka Dan mara bahaya dari kami Dan Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami Kedalam tanganmu Dan kami berdoa Di dalam nama Tuhan Atas kemerahan Tuhan Tuhan menjauhkan Segala malapetaka Tuhan menjauhkan Segala bencana Dari kota kami Dalam nama Tuhan Yesus Darah Yesus Menutup bungkus kami Dalam nama Yesus Kami aman Terpelihara Sempurna Oleh karena pertolongan Tuhan Haleluya Amin Itu doa Yang Bapak Ibu Sudara Boleh ikuti Dan saya sekali lagi berdoa Tartanganmu sekali lagi Di dada Damai sejahtera Tuhan Memenuhi hati Sudara Dan ketenangan Yang dari Tuhan Memenuhi hati Sudara Dan Tuhan menyembuhkan Semua yang sakit Akibat daripada gempa ini Dan saya berdoa Baik juga semua Rumah yang rusak Tuhan mulai bukakan berkat Untuk terjadi pemulihan Dan Tuhan memberkati Seluruh keluarga Mesbat Doapangi Dan seluruh keluarga Warga dari Tapanulitarah Tuhan memberkati Tuhan menyertai Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Sudara Kami berdoa Sudara kuat Sudara berharap kepada Tuhan Kejadian ini kita juga pakai Untuk mulai membawa kita Lebih mendekat kepada Tuhan Selamat Pagi dari Jakarta Dan kami berdoa Sudara Tetap kuat imannya Tidak menyerah Dan tidak putus asa Jangan justru menambah dosa Dengan menyembah Berhala Jangan justru menambah dosa Dengan pergi kepada Roh-roh nenek moyang Tetapi Tuhan lah yang harus Kita cari Banyak berdoa Banyak menyembah Tuhan Sebagai hamba Tuhan Kami Dari keluarga Semua doa pagi Membuat doa Setiap jam 5 Untuk sudara Ikut berdoa Dengan dasar Firma Tuhan 2 Samuel 2 24 dan 25 Ketika orang Israel Berdoa Maka tulah Berhenti Dan Tuhan Memulihkan Negeri mereka Saya mengajak Seluruh Keluarga Umat Tuhan Yang ada di Tapanulitarah Dan dimanapun Sudara berada Sama-sama kita berdoa Dan mencari Tuhan Supaya Tuhan Yang melindungi kita Dari segala bahaya Tuhan Yesus memberkati Shalom